Hari ini saya masih dibully Sebuah kejadian menimpa Jawa Tengah Kejadian menjadi viral dimana-mana Karena saya menjadi tertuduh utama Pembuatan bendungan bener di Purworejo Yang kemudian menjadi terkenal dengan kasus wadas Dan itu menjadi stempel hitam Satu saja saya bilang sama kawan-kawan saya Biasalah menghadapi persoalan Jangan lari dari persoalan Begitu persoalan itu muncul sebuah ketakutan Kadesnya tinggi Bupatnya Satil pun Bro, kenapa ini? Anu Pak Gajar, itu ada persoalan Iya, tapi siapa yang harus menghadapi langsung? Ini proyek punya pemerintah pusat Dari PUPR, Balai Besar Ini bendungan nanti tertinggi Ini akan menyelesaikan satu pengendalian banjir Dua suple air Dan kemudian derivat turunan dari proyek itu Nilainya gede banget Dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil Dan kita lobby-nya sudah setengah mati Untuk bisa mendapatkan ini Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tentu ada yang pro, ada yang kontra Tapi begitu tindakan agak represif muncul Videonya muncul Satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan Siap, saya salah dan saya bertanggung jawab Tidak ada Bapak Ibu Ketika itu tidak ada Maka saya sampaikan Saya datang ke lokasi Saya sampaikan Satu, saya penanggung jawabnya Dua, ini saya bereskan Tiga, yang ditahan saya minta keluar Empat, saya akan mendatangi orangnya Hari ini saya masih dibully Tapi seluruh informasi Tidak terbagi dengan baik Maka saya sampaikan kepada mereka Mas Ganjar gimana kasus wadas? Ketua kelompok penolaknya Sudah menerima dan mendapatkan Ganti untung 11 miliar 11 miliar Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi Sudah Pak Gub Silahkan diteruskan Ijin Pak Skim ganti ruginya ini bagus banget Itu akan memudahkan kami Untuk berbicara dengan mereka Dan sekarang 100% Semua sudah diukur lah hanya 100% Saya Muhammad Syahreza Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Bia TV dan media streaming lainnya Kompas TV Independen Terpercaya Terima kasih telah menonton!